Tentunya ini juga menjadi evaluasi, tapi juga kami sendiri tidak menyalahkan aparat maupun pemerintah ya. Karena hari ini di samping orang-orang yang sudah bergabung atau orang-orang yang sudah pernah melakukan tindakan teror, ini kan aparat tidak bisa menjaga sepenuhnya 24 jam dia kemana saja misalnya kan. Jadi orang-orang memang yang keluar dari penjara, ini akan menjadi sasaran oleh kelompok-kelompok yang aktif untuk merekrut kembali. Nah karena aparat tidak bisa menjaga 24 jam, satu saat dia kan berkomunikasi. Nah ini fatalnya kalau ternyata masih berkomunikasi dan darah pemikiran masih eksis, ini kan bahaya. Ketika dianggap ini ternyata sudah clear tapi ternyata dia masih berpikiran radikal, ini yang menurut saya khawatir. Karena di samping yang di Indonesia, di Suria saja, ini ada 2000 lebih WNI kita yang masih di sana. Nah mau dikembalikan, takut seperti kasus sebuah mahasiswa ini kan, melakukan aksi kembali. Kalau nggak dikembalikan, statusnya masih WNI. Walaupun beberapa di antara mereka paspornya sudah dibakar. Nah ini kan menjadi dilematis buat aparat kita di negara. Banyak berarti ya? Oh masih banyak. Nah kalau dikembalikan di sini kita kan harus menghidupi mereka, mereka mencari lapangan kerja buat mereka. Kalau mereka baik, kalau mereka melakukan tindakan lagi, ini kan bahaya lagi. Jadi memang ini tidak sepenuhnya salah aparat dan pemerintah melakukan usaha-usaha tentang deradikalisasi. Karena jangankan tadi aparat dan pemerintah yang terpapar radikal, ini banyak di antara kerabat keluarga saja ketika anaknya terpapar misalnya. Ini banyak yang tidak tahu mas. Nah ini kan mereka seperti bunglon hari ini. Mereka juga membaur di masyarakat. Terima kasih telah menonton!